Kita ke informasi berikutnya, Pemirsa seorang pengedar narkoba ditangkap Satres Narkoba Sulawesi Tenggara saat bertransaksi di kompleks perkantoran Pemda Kabupaten Konawi. Saat diamankan pelaku masih dalam pengaruh narkoba. Satuan Reserse Narkoba Pores Konawi membekuk seorang pemuda yang mabuk di bawah pengaruh narkoba berusia 23 tahun di kompleks perkantoran Pemda Kabupaten Konawi, Sulawesi Tenggara. Saat bertransaksi sabu malam tadi. Saat petugas lakukan penangkapan, pelaku sempat membuang barang bukti sabu sehingga petugas sempat terkecoh. Petugas kemudian menggeledah dan kembali menemukan satu saset sabu yang disimpan di dalam helm. Pelaku mengaku nekat menjadi pengedar sabu karena tidak memiliki pekerjaan tetap. Penangkapan ini berdasarkan informasi dari masyarakat sekitar yang resah dengan pelaku yang seringkali mengedarkan sabu di sekitar kompleks perkantoran Pemda Konawi. Petugas kemudian mengamankan pelaku ke kantor Pores Konawi dengan barang bukti empat saset sabu siap edar dengan berat 1,76 gram dan uang tunai Rp400.000. Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan ancaman 20 tahun penjara.